Assalamualaikum guys, King Chess balik lagi di video kali ini. Kali ini saya pengen bahas partai yang sangat epic, yaitu partai antara Rasid Ghebiatovish Nesmet Tinov melawan Samsonov. Ini terjadi di tahun 1929. Oke kita langsung ke partainya. Di sini Samsonov sebagai putih, dan Nesmet Tino sebagai hitam. Permainan dimulai dengan peon E4 dan E5. Umumnya kuda F3 menyerang peon kan, tapi Samson kuda C4. Ini adalah pembukaan Viena game guys. Nesmet kuda F6, Samson coba menggambit Nesmet dengan peon F4. Peon F4 sudah maju, apakah putih nggak berencana untuk rokada pendek? Kita lihat saja. Nesmet nolak gambit, dan memilih main lain, yaitu peon D5. Samson peon kali peon, dibalas kuda kali peon. Kuda F dikeluarkan ke F3. Selain melindungi peon, kuda ini juga menjaga petak H4 dan G5, yang sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan oleh menteri. Dijawab gajah B4 menyerang kuda, Nesmet ingin menghilangkan kuda di C3 ini guys. Kenapa? Kita lihat saja ya. Di sini gajah F3 bisa dipainkan untuk menambah penyerangan kuda. Tapi Samson menteri E2. Gajah kali kuda, dan peon kali gajah. Dilanjut gajah G4, mengaku kuda pada menteri. Sayangnya, gajah itu nggak lagi menjaga peon B5. Dan ini dimanfaatkan oleh Samson dengan menteri B5 sekak peon. Menutup dengan kuda adalah gerakan terbaik, tapi Nesmet menutup sekak dengan peon. Kenapa? Karena dia ingin menghabiskan tempo milik lawannya untuk men-setup sebuah pola sekak mat. Ya, kalau menteri nanti makan peon, dan makan benteng, terus menteri keluar, posisi raja nggak tersekak ya. Karena ada kuda. Oke, Samson menteri kali peon menyerang benteng. Banyak orang beranggapan Nesmet Dinov ini lebih brutal dari Mikhail Tal, guys. Di posisi ini, dia nggak memainkan kuda D7 untuk melindungi benteng, tapi memilih makan kuda dengan gajah. Ini adalah gerakan yang brilian, guys. Salah satu variasinya adalah seperti ini. Jika menteri kali benteng, hitam rok ada pendek, menteri kali peon. Ada menteri hampat sekak, peon menutup, kuda kali peon. Pion kali kuda, menteri kali peon sekak, menteri menutup, menteri kali peon sekak, gajah menutup, dan gajah kali benteng. Hitam unggul satu peon dan posisi yang lebih menekan. Oke, disini, setelah menteri kali benteng, Nesmet lagi-lagi brutal dengan memakan peon pakai gajah. Selain nyerang benteng, alasan dia merantaukan peon di sayap raja memang brutal, yaitu untuk membawa menterinya ke hampat sekak dan meninggalkan penjagaan pada kudanya. Dan menurut Enjin, ini gerakan yang blunder, guys. Tapi, balasan Samsung disini adalah gerakan yang blunder juga, yaitu gajah ke-2, cuy. Ini men-setup skakmat lima langkah, dan sebuah pola skakmat yang disebut dengan small dirt matte. Mungkin kalian udah tau ya, dan buat kalian yang belum tau, saya akan sangat senang bisa sedikit sharing kepada kalian tentang pola skakmat ini. Dan semangat benar-benar banget untuk match kalian ke depannya. Jelas, Nesmet menteri hampat sekak, langkah paksa raja D1. Kuda F2 sekak, langkah paksa raja S1. Dan kuda D3 double skak. Double skak ya, jadi gak bisa dimakan atau ditutup. Raja balik lagi, menteri S1 sekak, benteng kali menteri, dan kuda F2 sekakmat. Dan ginilah, susunan akhir dari small dirt matte atau matte jepit. Raja terkepung perwiranya sendiri, dan diskakmat oleh kuda yang tidak bisa dimakan siapapun. Dan oke lah guys, sekian dulu video kali ini, dan semoga bermanfaat. Jika ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Salam King Chess, terima kasih. Terima kasih.